Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Dr. Wb Skye 7 Assamualaikum Wr Wb Sebelum pembelajaran, tolong disiapkan buku tulisnya Oke kalau sudah Mungkin ini pertama kali Kalian belajar tentang Pelajaran aswajah ke NU Apa sih aswajah itu? Aswajah itu singkatan dari Ahlusunah waljamaah Ada pun NU Itu singkatan dari Nahdatul ulama Pada pertemuan pertama ini Pada bab pertama ini Ada empat pokok pembahasan Yang pertama adalah Penyebaran Islam ke Indonesia Yang kedua Da'wah wali songo Yang ketiga Pondok pesanren sebagai lembaga pengajaran Dan yang keempat adalah Kelahiran Nahdatul ulama Pada pertemuan ini Kita akan membahas satu Pokok pembahasan saja Yaitu penyebaran Islam Ke Indonesia Tolong disiapkan buku tulisnya Oke kalau sudah Penyebaran Islam ke Indonesia Islam merupakan agama Yang dibawa Nabi Muhammad S.A.W Islam lahir di Mekah Dan berkembang pesat di Madinah Mekah dan Medinah Berada di wilayah Timur Tengah Pertanyaannya Kapan Islam datang ke Indonesia Ada yang tahu Ada tiga pendapat Yang mengatakan Islam datang ke Indonesia Yang pertama Pendapat yang pertama Yaitu Islam datang ke Indonesia Pada abad ke-7 Apa tandanya Apa buktinya Pendapat ini didukung Adanya perkampungan barus Atau vansur Di pantai barat Sumatera Yang didirikan orang-orang Arab Jadi pendapat pertama Yaitu mengatakan pada abad ke-7 Buktinya ada perkampungan barus Atau vansur Pendapat ini fotonya Ini fotonya Foto perkampungan barus Ada makamnya Makam tersebut Sangat beda dengan sekarang Bentuknya panjang Batu nisanya besar Karena orang-orang Dua hulu itu Tinggi-tinggi Postur tubuhnya Pendapat yang kedua Yaitu mengatakan Pada abad ke-11 Islam datang ke Indonesia Pada abad ke-11 Buktinya apa Adanya batu nisan Fatimah binti Maimun Di daerah leheran Tepatnya kota Ngersi Jawa Timur Ini fotonya Ini makam Fatimah binti Maimun Lurus Kemudian masuk Sedang masuk dengan merunduk Karena pintunya sangat kecil ya Ini merupakan Tanda masuknya Islam Pada abad ke-11 Makamnya Fatimah binti Maimun Mungkin ada yang pernah kesini Kemudian yang ketiga Islam masuk ke Indonesia Ada yang mengatakan Pada abad ke-13 Apa buktinya Yaitu adanya Batu nisan Sultan Malik As-Saleh Tepatnya di Aceh Ini fotonya Makam Sultan Malik As-Saleh Beliau seorang raja Kerajaan Samudera Pasai Selanjutnya Bagaimana sih caranya Islam tersebar Menyebar di Indonesia Ada empat cara penyebaran Islam di Indonesia Yang pertama Perdagangan Dua pendidikan Tiga sosial Dan empat perkawinan Jadi selain berdakwa Orang-orang dahulu itu juga Berdagang Selanjutnya Paham keislaman Yang pertama kali berkembang di Indonesia Pada abad ke-9 Daulah Abasyah Atau Kerajaan Abasyah Atau Dinasi Abasyah Mengirim Mubalek Bermadhab Syafi'i Ke wilayah Sumatera Utara Sejak saat itu Paham Ahlus Sunawal Jamaah Atau Aswaja Mulai diajarkan Dan dikembangkan di Indonesia Jadi kesimpulannya Paham Islam Yang pertama kali di Indonesia adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Demikian dari kami Untuk lebih jelasnya Nanti akan kami jelaskan Ketika pertemuan totop muka Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum